Halo teman-teman dan selamat datang kembali di channel ini Bersama saya Sobolstar, di IDOVDD kita akan kembali melanjutkan Kari reward X Amsterdam kita di FIFA 19 Yang sekarang merupakan episode ke-46 Dan ya mungkin sekarang kita akan fokus memainkan tim Nastursia juga Jadi mungkin di episode sebelumnya kita melakai Ajax Dan kita berhasil memenangkan trofi RTVC kedua kita juga dalam musim kedua ini Dan mungkin juga itu merupakan trofi kedua kita juga Karena yang pertama kita memenangkan Super Cup kan di beberapa episode yang lalu Jadi ya mungkin jika kalian memenangkan episode sebelumnya, link ada di pojok ke atas itu Atau mungkin link playlist Kari reward X Amsterdam saya juga di pojok ke atas itu Jika kalian belum nonton episode-episode sebelumnya So mungkin kita langsung lanjut ya ke segmen dalam episode 46 ini Karena mungkin udah jelas kita bakal main pake tim Nastursia disini Tapi ini unik banget nih Kita ketemu Northern Ireland 2 kali Dan ini mungkin bug Karena gak mungkin juga kalo bisa friendly match, international friendly match gitu Gak mungkin ketemu 2 tim sekali gitu men Mungkin ini dianggapnya Apa ya Kayaknya kita mainan home 2-2 nya dong Oke Jadi mungkin ini sedikit janggal banget Karena mungkin harusnya gak ketemu Northern Ireland 2 kali gitu dia Jadi gak apa-apa lah kita jalanin aja Ya mungkin pasti hasilnya berbeda banget gitu kan Jadi mungkin disini sekalian gue coba Ya nyoba-nyoba pemain baru kita Lalu cuman bawah satu sih Si Cepitur namanya Celestev itu dia Oke ini dia international friendly Kita mau langsung memakai tim Nastursia kita Langsung kita play match aja kayaknya Biar langsung cepet mulai dan mungkin cepet beres juga Karena biar ngehemat durasi dan ngehemat waktu rendering juga Karena mungkin waktu rendering itu kalo bisa ya sekitar 40 menitan itu lama banget Sekitar 2 jam gitu 2 jam lebih lah pokoknya itu dia Jadi disini gue bakal ngehemat waktu juga Ngehemat durasi kalian nonton juga Jadi mungkin ya gue bakal coba atur dulu sejalanin apa kayak gimana Mungkin langsung kita untuk pelawan Northern Ireland di yang match pertama kita Ya mungkin kayak gitu dulu aja Kita juga bawa pemain akademi kita juga Dari Rusia Celestev Jadi mungkin ya overall kecil tapi nanti bakal gue coba mainin juga Kemudian ya seperti biasa anak kita Mungkin Smallop, Golovin, Cheryshev, Mirancuk, Zogov, Zobnin, dan lain-lainnya Dan oke mungkin gue baru jadar kalo bisa hakin VIV itu overallnya nurun Jadi 79 Karena mungkin ya udah tua juga Kemungkinan besar nanti kayaknya lawan Northern Ireland bagian kedua Mungkin gue bakal coba mainin Lunev juga Dan mungkin gue lupa deh kayaknya Lupa ngasih tau squad Rusia juga ya ke kalian-kali Nanti lah gue mungkin bakal coba kasih liatin dulu abis match ini Raya tau lah Biar cepet beres juga So langsung kita play match aja Dan oke guys jadi dia Friendly match tim Lestrusia kita yang akan melawan Northern Ireland Kita akan bermain di kandang kita OutCritier Arena Dan nanti juga kita bakal ketemu Northern Ireland lagi Kita udah ketemu 3 kali loh lawan mereka Sumpah gak bosan-bosan banget gitu Kemarin tuh kita lawan Northern Ireland tuh Kalo saya menang 3-1 ya Dan sekarang Itu juga mainnya di home mereka sih Kita main tandang Dan sekarang kita bakal main di home kita sendiri nih Kemungkinan bakal beda cerita Cuman gak tau juga Apalagi nanti kita ketemu mereka 2 kali juga Oh ada Wilgrig Oh iya Mereka bawa Wilgrig ternyata Wilgrig is on fire Ya jadi gue harapin sih Ya mungkin Bisa Ya menghasilkan hasil yang berbeda juga Dari 2 pertanyaan episode ini juga Karena mungkin episodenya cukup janggal juga sih Menurut gue ini Kenapa harus ketemu Northern Ireland 2 kali gitu Dalam Ya persahabatan tim Lestrusia kita nih Ya gue udah mabuk sih Apalagi nanti Euro kalo bisa ketemu sama mereka Gimana tuh Pocak banget sumpah Ah Wilgrig ini dia Nomor 22 Sebenernya Northern Ireland Permainnya gak ada yang Gue terlalu tau Mungkin Wilgrig gue tau banget Yang selalu on fire Oke jadi dia mungkin line up kita Oh selesai gue lupa ganti nomernya Berarti lah bakal gue atur lagi Karena biar sekalian kita Liat-liat squad juga Mungkin kalian belum pada tau juga kan Jadi nanti bakal gue liatin aja Abis ini Mungkin sekalian kita sleepin juga Gapapa Oke jadi dia line up kita 4,2,3,1 Seperti biasa Karena cukup efektif juga Di tim Lestrusia Udah solid banget Bisa gue bilang Karena kita lawan tim besarnya Emang mampu sih Mampu melawan mereka Tapi Hasilnya Mungkin cukup Mengimbangi mereka sih Gak bisa menang banget Itu dia Karena Tim Lestrusia Bukan tim yang mungkin Terlalu unggulan banget Itu dia Oke ini dia Squad buat Ini siapa ya Gue kayak tau nih Nomor 17 itu Kayak mungkin liat dulu Oh Paddy McNair Oke Legend MU dia Tampesan Nah saya inget mukanya gitu kan Terus Oke Will Greek Ada Duffy Kemudian McLaughlin lagi Banyak McLaughlin namanya Kemudian Paddy McNair Nama Nama keepernya lucu Itu Peacock Feral Nama apaan itu Oke Mungkin kita langsung boleh saja Dan let's go Cover Russia Kita suka beli Oke Golovkin Langsung kita mulai saja Untuk Pelakukan sedikit Position juga Kita main Hari kita tau Northern Ireland itu Mungkin sedikit Sulit dihomber Untuk buka ruang Oke Alexander Golovkin Ini rancuk disini Oh ini Alexei ya Oke Small off Wih gila Tiang Ah men Udah bagus itu Awal-awal gila Udah nyerang Dan ya Tiang Kita kayak Tiga episode Berturut-turut deh Kena tiang terus deh Oke Masih bisa diambil Oles Davi Golovkin Come on McLaughlin Paddy McNair Caranya McLaughlin lagi Pasih Pasih Ke tackle Tapi masih bisa dapet Shynikov Nice Alan Jagoyev Zobnin lagi Let's go Mirancuk Ayo Fernandes Overlapping Nice Gue coba crossing Golovkin Yes Itu dia 1-0 buat Russia Wow Baru menit 11 loh Masih awal-awal banget Dan langsung dicetak oleh Alexander Golovkin Gila Asis dari Mario Fernandes Nah akhirnya gue agak salah nyebut Karena gue suka ketuker sama Bruno Fernandes juga Padahal beda jauh Itu dia Oke 1-0 Mantap Tracingan yang precise banget dari Mario Fernandes Langsung Bisa Itu volley Sebenernya nahan bola loh itu Lucu banget sumpah Tapi oke itu dia Goal yang mungkin cukup sedikit unik juga Karena itu harusnya stop ball loh gue liat Tapi oke itu dia 1-0 buat Russia Come on Russia Let's go Kita rush B lagi Oke 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 sip Zagweb Ya di tackle Tapi masih lepas Tepet oleh Northern Ireland Ini mereka menyerang Will Greek Awas dia on fire Davy Oh gila Dia tricknya Ah tentu aja Dia miss Sumpah itu Mereka ada trickster juga tuh Mantap banget tuh Oke Mario Fernandes Golovkin Ayo buka ruang Ya mungkin gue bakal coba Masih sedikit pertimbangkan squad kita juga Squad tim Nesursia ini Karena masih ada kayak keliatan Oke ini bagus Tapi Dia kurang banget gitu Suka kayak gitu Lah kok Mabok semua sumpah Nah oke Pelanggaran dulu Tidak bisa bolong gitu Sip Zobnin Oke Gak tau kenapa itu kena kepala golovkin Zobnin Tackle Ini rancu plus si tackle Sama Lewis Fassin Dapet Untuk masih bisa di cover itu Wow Aiz Ah Oke Saloper terus gue Gara-gara mungkin responnya aja Telat banget itu dia Oh gila itu Sumpah itu Banyak trickster banget sih Northern Ireland Dikit-dikit mainnya ngetrick gitu Oh Cherry Chef Kedepan dia Mungkin gue over dulu aja Oke Alexei Come on Alexei Mirancuk Pasti bisa tangkap Peacock Feral Lucu banget namanya Sumpah Peacock itu kan Burung kan Itu dia Oi Oh Pelanggaran kita sih harusnya Oke Karena Cherry Chef terlalu buru-buru juga mainnya dia Oh Pecet di Davi disana Ah Oke nice Untung aja itu Kenapa Akinv tiba-tiba maju Gue gak majuin Otomatis tuh Dia otomatis maju Gue gak pecat CG3 sama sekali Why Aneh banget sumpah Ah offside ternyata Oke Offside dari gol of in Ah Oke Tadi hampir gol of sumpah Untung aja back kita pinter Nice Untung sebut itu Gila ini Ireland malah makin menyerang sih Gara-gara pemain mereka Trickster semua tuh Sip Oke Nice gol Oke bukan gol of in Mirancuk Itu dia Zubnin Sip Terus di tackle itu Wilgreek Awas dia on fire Kita cari Zubnin Karena kalau bisa kita keboban Chance fans Northern Ireland So Wilgreek is on fire loh Ah Oke Headingan mesti gagal Sip Oke Spall off dia Knackle Knackle Oke Masih tackle McNair Saya Wilgreek Ui Duffy awas Buang langsung No Masih dapet Ah Gak penalty itu Untung aja Gila ini Ireland Nyerang banget sih Sumpah Oi Satu sama Gila Kenapa ya Gue bingung loh Kalau bisa AI mainnya Kayak udah kebobolan Langsung Fighting spiritnya tuh Kerasa gitu Ah oke itu dia Disamai kedudukan oleh Northern Ireland Ayo Come on Udah bagus padahal kita tadi Oke nice Small off Shooting aja Coba Ah Masih di block Oke Itu dia First off Satu sama Gila Masih disamain kedudukan Gila Ireland Mainnya jadi nyerang banget sih Sumpah Kita kalah Kalah shootingan deh Sama mereka Iya Hampir Gila Ireland Sumpah jadi kuat banget sih Northern Ireland doang loh Padahal bukan Ireland asli Bukan Republic of Ireland Itu dia Satu sama gila Come on Mereka mainnya biasa aja gitu Sip Zikia Cherry Sheff Boy Untung aja Golovkin Ah come on Small off kok Headingan telat banget sih Kursor juga Suka tiba-tiba Keganti sendiri gitu Itu nyebelin banget Sumpah Pemain udah di depan gitu Udah jelas banget Oke Zagoev Masih di block Gila Ah Oke Davi Oke bahaya Masih Davi disini Gila sumpah ini Ireland jadi susah banget loh Sip Maka tabrakan lagi Oke untung aja Oke lebih hati-hati sama Ireland Karena mereka cukup berbahaya juga Bisa gue bilang Oi Oke gue tackle aja Karena itu selalu kelepasan sih Kita Gue bingung loh Aneh-aneh Sumpah Kita harus lebih disiplin juga mainnya Ui Gila Ireland kesetan apa ya dia Mungkin gara-gara Ya Keberuntungan mereka Itu dia Karena kan Ireland terkenal sama Keberuntungan mereka Tapi kan Northern Ireland ini Oke Mereka apatis Oi No Bolong Satu Satu dua kan Sumpah Ireland kok Susah sih Ayo Come on Lagi loh sama dia Camps lagi gila Gak ada berhenti ya Dia gitu Main gitu Please Come on Aduh gila Masih ditahan itu Sama pertahanan mereka Aduh Aduh gila Gila Susah banget sih lawannya Tumben gitu Kita lawan Irelandnya kemarin menang 3-1 Sekarang jadi kayak kesusahan gitu Lucu banget Sumpah Sip Crossing Ah come on Oke Zikia Nice Fasting Baru Zikia Ayo Jangan sampai nyerah kita Come on Come on Ayo Let's go Eh Malah jatuh itu Gila Gila Sumpah ini backnya jadi ngumpul sih Ah come on Ah Akhirnya diganti dia Sumpah Gue udah muak Nyetak goal terus loh Hmm Oke 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 Ah Masih ada back Gila Come on Please man Ayo Please 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 Ayo lah please man Dapetin bolanya Come on Maksudnya kita Ketinggalan tuh Mabok semua pemain rusia Sumpah Gue pengen jadi ganti timnas sih Gak bisa mereka main kayak gini Sip Cherry Chef Sip Tah Dua sama langsung Akhirnya Eh Kita menyamai kedudukan Kita bisa comeback atau enggak Gue gak tau Tapi gue disini coba ganti pemain dulu Karena udah banyak yang capek Mungkin Zubnin Gue ganti Siapa ya Oh kita gak bawa itu sih Alhamdulillah Gue paksain aja Mungkin Zyuba di belakang Ah udahlah Gue paksain aja Gak apa-apa Oh mungkin Tashaev Gue bawa aja Dan mungkin Tashaev Dia disini aja Dia bisa gak sih dia Gue paksain aja Oke itu dia Kita berhasil menyamai kedudukan Langsung kita ganti Part main juga Untuk butuh stamina yang fresh juga Dari pemain baru kita Untung aja itu menyamai kedudukan kita Dari goal Fedor Smolov Langsung kita ganti Karena udah pada capek semua Oke Gue sama Let's go Come on Rush ya Sip Oke Dari Tashaev Sini Oke Masih dapet sama mereka Di kebelakangin dapet sama Cherry Chef Shenikov Oke Masih dapet Oke Zagoyev Zyuba Zagoyev lagi Cherry Chef Zyuba Calov Aduh Masih ditangkep itu Come on Masih ada 5 menit guys Oke Zyuba Oke Gila Badannya Oke Cherry Chef Masih dijaga disana Come on Cherry Chef lagi Aduh Gila Oke Ayo Masih menit 90 plus 2 Sekarang Dapet Nice Oke Oke itu dia Susah banget sih Lawannya Northern Ireland Itu si Kam Setidaknya nyebelin banget loh Sumpah Gue gak tau pertahanan kita Kenapa bisa bolong Itu dia Pasti kalian juga bang Betuin defense bang Betuin defense bang Betuin defense ya bang Betuin defense ya Terus Kalian juga langsung kompain kayak gitu Gue gak tau kenapa Jadi kayak aneh semua gitu Pemain kita Jadi kayak ngebug gitu Kalau camp Terus dapet Man of the match Ini pertama kali Kayaknya man of the match Pemain mereka Oh enggak This Cherry Chef Pala kita cukup berdominasi sih Bisa gue bilang Tapi kenapa kita bisa kebobolan gitu Aneh banget Gue pengen liat goalnya tadi Si camp yang kedua Ini aneh banget sumpah Mana ini Pemain paling kampret nih Yang ini nih Oh terlalu ke pressing Ah iya dia Terlalu ke punching Itu dia Kita harus lebih Ya Gue harus lebih ganti taktik lagi nanti Karena masih Ya kita masih ketemu Norton Iron Mungkin kita bisa bales juga Di pertemuan ku 2 ini Oke langsung kita mulai saja Karena udah gue muak banget Ketemu Norton Iron Gue gak mau ketemu lagi di Euro Karena kita tau Pemain mereka on fire semua Karena ada wheel greek Itu dia Kayaknya ada efek wheel greek Kayak disini Mungkin gue ganti dulu pemainnya Ya mungkin Line up kita kayak gitu dulu aja Ya mungkin sedikit berbeda Dari yang sebelumnya juga Karena mungkin keeper Gue bakal mainin dulu nev Karena ya mungkin Akinvif Berkat kebobolan Kayak overallnya Kayak turun sih itu dia Atau mungkin Salah backnya juga Dan mungkin kalian langsung nyalahin saya Kenapa backnya jelek banget Itu dia Karena gue terlalu ke punching pressing Itu dia Tapi ya gue tau Maklumin saja Jangan langsung komain Gue bosen liatnya Kalo bisa kalian bang Betulin defense Itu dia Oke Oke ini dia line up kita Mungkin gue bakal coba Derebutin selesif disini Karena tadi dia gak sempat main juga Jadi ya ini chance dia bakal gue mainin Mungkin abakin gue ganti dulu aja Dan ya mungkin ini dia line up kita Mungkin dari formation Udah gue oke Mungkin Nah ini dia Gue ganti ininya Sip Dan langsung kita play match Dan ini dia pertandingan kedua Melawan Ireland Kita bales Oke guys Jadi dia pertandingan kedua kita Yang bertemu sama Northern Ireland Kemungkinan besar ya line up mereka juga Pasti ganti kan Semoga aja gak mainin camps lagi Karena itu yang paling nyebelin banget Pemain yang sumpah Ngeshooting dari jarak jauh Terus kemudian tiba-tiba ada di dalam kotak Nah itu dia Kita kalah berkat mereka juga Dan mungkin nanti gue bakal kasih liat Squad HP Abis pertandingin ini aja Karena ya biar cepet beres juga Karena mungkin biar di akhir-akhir juga sekalian Ya abis kalian liat sendiri Atau mau ya Biar kita match Kita bakal ngeduliin match dulu Baru nanti kita bakal bahas Mengenai squad kita juga di Rusia Karena kita tau Rusia emang Squadnya gak keliatan berkualitas banget Tapi ada beberapa main berkualitas Cuman gak suka main itu Bagus-bagus Itu dia Jadi harap maklum juga Kalau bisa Bang cari back yang bagus Bang cari back yang bagus Ya gue udah cari tapi Gak nemu sama sekali gitu Gak nemu sama kategori Back gue Coba di Zikiya sih Zikiya udah bagus gitu Eh semoga Gue harapin Selesetif juga Bisa seperti Zikiya juga Di Rusia ini Apalagi nanti di Ajax Oke mereka masih mainin Wheel Greek Dan Masih mainin Si Kamperete ini nih Nomor 10 tadi Si Kems Oke ini dia Lanap buat Rusia Yang kalian udah liat juga Di sebelum-sebelumnya Sedikit berbeda Tapi nanti bakal gue coba mainin Pemain yang di match sebelumnya juga Tapi untung ya Di pertandingan sebelumnya Kita gak kalah Karena kita di timnya Sebelumnya belum pernah kalah Sama sekali men Itu dia Karena emang Kalau bisa match tim nasi Itu lebih susah Ketimbang Ya di klub Karena kan kita klub Pasti lawannya ketemu Tim itu Tim kecil itu Pasti kayak gitu Kalau Tim kecil Rusia itu Pasti kan Ketemuin negara-negara Yang kayak gini gitu kan Apalagi kayak Negara kecil Sepacam Northern Ireland ini Dia bisa Nyimbangin Rusia gitu men Dan sekarang Pertemuan ketiga kita nih Lawan mereka Lineupnya gak berubah Sama sekali loh Unik banget nih Oke itu ada Pake sepatu CR7 Kayaknya dia Lineupnya Gak beda jauh Dari yang sebelum-sebelumnya Masih mainin Peacock Feral Paddy McNair Camps lagi Si Kampret ini Wheel Greek juga Dan mungkin itu akibatnya Kenapa Northern Ireland Bisa on fire gitu Oke 451 Bisa gue bilang ya nih Atau 41-41 Apakah itu dia So langsung kita mulai saja Untuk kickoff Pada Russia Come on Let's go Russia Sukabriat lagi Let's go Calof sini Zamatino Mungkin gue udah tau nih Cara yang mainnya Northern Ireland kayak gimana Oke Oke langsung Tackle disana Langsung dibuang WCIF Hei Gila Oh Gue masih inget Dallas Itu yang paling nyebelin banget Sumpah Kayak gitu Gak tau kemana buangnya Gue kayak Kepencet Oke Ayo Nice Nice and easy Zamatino Hup Gue belakangin dulu aja Hei Gila Kayak di Mcnair disini Tackle Oke nice Dari QCIF tadi kan Oke Zyuba Oi Gila Ditackle sama Dallas nih Sumpah nyebelin banget Si Dallas ini Gue masih inget Yang pas 3-1 kemarin Oke Mario Fernandez Zamatinov Ya Buka ruang Come on guys Sip Calof Oh gila Langsung di block 2 orang itu Ah Gagal Auswill Greek QCIF Gagal headingannya Puas Nice Pedi Mcnair Masih ngepress dia Gila nih Naruton Arena Main-main-mainnya Pressing-pressingan terus Yang High constant pressure Itu tuh Mereka mainnya kayak gitu Si Oh gila tuh kan Ditackle 2 orang soalnya kita Udah bagus lah tadi kita Pertanian pertama Coba gara-gara Terlalu kepancing Pressing banget sih Itu dia Kayak calof Makin dulu aja Oi Masih di tackle Gila Kayak sekarang mereka menyerang Awas Awasin si camps Gue gak mau Dapet sama dia lagi Dan gak mau dibobol dia lagi Kayak towal Itu pemain baru mereka Yang beda dari line-up Sebelum-sebelum ya Dapet gak Ah gak gak dapet Masih sulit kita Untuk mengutamakan Bola true ball Dalas sumpah nyebelin banget ya Ngalangin bola terus tuh Oke 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 Masih ditangkep Sama peacock Feral Gila gila Udah sekeras mungkin loh Itu shootingannya Kayak nababkin Masih di intercept Kesana Bill Greek lagi Awas dia on fire Sam Dallas Ini bahaya banget Sam Dallas Itu gue gak tau namanya Tapi dia pokoknya nyebelin Itu dia Tashaev disini Wup Nababkin Oke nababkin Masih di blok Gila itu 3 orang loh Ngeblok Aduh gila gila Masih susah banget sih kita Celestev Oke aduh udara masih gagal dia Karena overall terlalu kecil Timbang main Northern Ireland juga kayaknya Nah mungkin Ya Northern Ireland pasti Rata-rata pemainnya 70an semua Itu dia Oh Dallas No Dia paling bahaya Eh Oke Mal corner Ah gila Oke hati-hati Masih kosong-kosong nih Susah banget sumpah Lawan Northern Ireland Jadi kayak pinter banget sih mereka Kayak udah tau Taktik Rusia gitu Bakal kayak gimana-gimananya Oke nice Let's go Oh langsung di tackle tuh kan Kayak comes Nah gak mau dapet lagi Dia lagi Oke dia cedera Gue gak niatan Nyederain dia Tapi dia langsung cedera Gila Fedor Chalov Oke dia missing the mark Jarang ngegolein banget ya Oke gue nyederain Pemain penting mereka Yang tadi Mungkin karma dia Ngebobol gawang kita Dua kali Nice Gak ada siapa-siapa Disana Kita sumpah ini True ball kayak Sulit banget sih Karena Ireland udah tau nih Cara main kita kayak gimana Chalov Yes Itu dia Akhirnya kita menemui Kegawang Dan first blood Dari Rusia Dicetak oleh Fedor Chalov 1-0 Let's go Akhirnya Awas ya Jangan sampai kebobolan Untuk pemain penting mereka Udah gue cederain tuh Nice Tapi sebenernya gue Gak ada niatan Nyederain pemain penting mereka Itu tiba-tiba cedera gitu Oke itu dia Gue unexpected Dari Fedor Chalov juga Mungkin back-back mereka juga Langsung kaget itu dia Nice Tuh kan langsung diganti dia Cedera berarti dia Jelas banget Kasian banget Oke 1-0 Petra Asia Petra Asia Ayo kita bisa menangin Pertemuan ketiga kita Tahun Northern Ireland ini Tapi oke itu dia Kita berhasil Mengungguli mereka Di first half ini Dan gue bakal langsung Coba-coba aja Langsung di second half Tapi nanti gue bakal langsung Ganti pemain kayaknya Tapi Celeste lift tadi Cukup solid juga dia Mainnya Tapi suka masih Kelepasan juga Tapi oke 1-0 Let's go Come on rush ya Kita suka lihat Rush B lagi Kita harus main Rush B lagi Kalau misalnya Lawan Northern Ireland Dan langsung pelanggaran Ini apaan FIFA 0-7 Dikit-dikit pelanggaran Oke nice Dari Lunev Untung gak kelepasan Itu pemainnya Oke buang aja Celeste knife Hawas Masih dapet sama mereka In position dari Northern Ireland Bahaya mencari orang di kotak Masih dapet Sama Dallas Bahaya banget ya Oke Lunev dapet Nice Siapa tuh lari Nice Nah babkin Lari aja Udah kejaga itu Udah tau tuh Permainan kita kayak gimana Mereka No 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 Oke Gue nyadayin Will Greek itu Celeste Oh no Celeste knife dateng Kartu merah Gila gue Tiba-tiba Kepencet bulat tadi Ya Mungkin itu dia Kayak Zyuba Gue ganti aja Jadi mungkin kita butuh Back lagi Oke Mungkin gue harus mainin Fassin Mungkin Kara 5 Gue mainin Kuzia F Mungkin kayak gitu aja Tapi Celeste knife dia debut Debut pemain Akademi Ajax Kita langsung Nyadayin Eh bukan nyadayin Nekel pemain Langsung kartu merah gitu Wow debutnya luar biasa banget Buruk banget sih Itu dia Oh ya Itu dia Kartu merah 10 pemain kita sekarang Kita udah dapet Berapa kali kartu merah sih Karin mod ini Gue udah lupa Oh nice Dari lo nef Oke Kuzia F Awas Berkara mainnya sedikit pressing lagi Lebih parah dari yang sebelum-sebelum ya Karena kita udah kulungin 10 pemain Eh jadi Kailangan 1 pemain Jadi 10 pemain Itu dia Oh gila Langsung di tackle berapa kali Itu sama Berapa orang tadi gue liat Ngumpul banget gitu Satu pemain lo Bener-bener sih Norton Ayrton Gue jadi kesel gitu Sama mereka 5 pemain langsung maju Nice Fastin 5 pemain langsung maju 5 pemain langsung Pressing 1 orang tadi Itu 2 orang Pressing gila Wow Gue gak nyangka Malah jadi kayak Sevilla lagi tuh Kejadian Oke nice Untuk dibelakangin dulu aja Sip Kuzia F Ah udah capek dia Lalu gue crossing aja Ah oke Gak ada orang disana Mungkin gue ganti pemain lagi Karena udah ada yang capek nih Kuzia F Mungkin gue turunin Sepe ya Mirancuk aja deh Zamatinov gue ganti Sama Cherry Sheff Cherry Sheff di Kanan Itu dia So itu dia Kita mainin 10 pemain sih Itu dia Oh Oke Masih dapet Will Greek Awas True ball Oke lunaif mau diapain Langsung dibuang ke depan aja Gak apa-apa Ya emang kita harus lebih disiplin Itu dia mainnya Kalau misalnya emang kesusahan Ya berarti wajar Emang AI nya jago gitu Sip Zamatinov sih dapet No Gila Os os Sam Dallas lagi Untung masih ada Karafev Salof gila Langsung di pressing gitu Uh untung aja Oi Pelanggaran Pelanggaran dari siapa ini Laverty Daniel Laverty Oke Oke pergantian main Let's go come on Kita butuh firepower Flash IF Oke Masih di Gila Pressingan aja masih di block Gila Flash in Sip Tiang no Gila Tiang aja terus-terusan Sampai mabok Ah come on Sumpah gue udah kesel Tiang terus gitu Dari tadi loh kita Apa dari episode-episode sebelumnya Oke nice Cherry Chef itu dribble sendiri Maruk banget Tapi 2-0 gitu Seperti yang gue bilang Dua pertandingan dalam episode ini Mahasilkan hasil yang berbeda Meskipun kita Kailangan 10 pemain Eh Kailangan 1 pemain Dengan bermain 10 pemain Bisa Mengungguli mereka tuh Kita masih clean shit loh Mantep banget sumpah Itu jadi Cherry Chef gila sih Lari-lari terus dia Dan 2-0 sekarang Mantep Oke itu dia Come on Come on rush ya Rush B lagi kita Kita suka beliat Sip Kayaknya udah pada lelah Pemain-main mereka juga Oke mirancuk Aku cari Jadi Cherry Chef lagi Pinpoint crossing Boom Oh tiang No Yes itu dia 3-0 Gila Sumpah ini udah sering tiang banget Kita dalam Episode ini Kayaknya tiang paling banyak sih Gue hitung Karena udah 4 kali kayaknya Tapi kayaknya dia Episode yang paling banyak Tiangnya ini Tapi nice Kita udah 3-0 Goal dari Alexei Mirancuk Oh iya Gue lupa bawa adiknya ya Nah nantilah Gue mungkin bawa aja Karena Di Euro nanti Gue bakal bawa pemain-main penting juga Mungkin kayak Zulnerowicz juga Gue bakal bawa Nice Ayo Kayaknya udah padahal capek sih Pemain-main mereka juga Gue liat sih gitu Nonton Anen baru 3 shots tuh Beda dari sebelum-sebelumnya Gak setajam match kedua kita Eh match pertama kita tadi Di episode ini Tau gitu kita mainin ya Pemain Ya yang lemah dulu gitu Baru pemain penting Harusnya kayak gitu Sip Oke Ionov udah capek banget Cherry shave Chalov juga udah capek Dan cari cherry shave aja Cherry shave Chalov sana Oh gila Masih di save itu Oh enggak deh Nah oke Ini dia 3-0 Kita mendapatkan Kemenangan ini juga Akhirnya Karena tadi di awal Kita cuma bisa menang dua sama Gak menang sih Imbang Tapi sekarang bisa menang 3-0 Seperti yang gue bilang Kalau bisa ya Kita main di Dua pertandingan melawan tim ini Dan hasilnya jadi Berbeda gitu kan Pertandingan pertama tadi kita imbang Sekarang kita menang telak gitu Jadi itu dia Jadi kita harus ada Battle Apa Pertarungan antar Psikologi juga tuh Ya itu dia 3-0 kita Mantap Ya makanya Dua pertandingan yang sama Melawan tim yang sama Tapi hasilnya pasti berbeda Itu dia Ya samalah Kayak misalnya Champions League Itu dia Lake 1 Lake 2 Pasti hasilnya berbeda kan Tapi ini hanya Sekedar Friendly match sih Tapi ya Konstantin Selestev Oke Pemain Akademi Ajax kita Sayangnya Dapet red card 55 Dennis Cheryshev Gila dia super sub banget Dapet 9,6 Oke Norton Iron Ganti taktik 8 back Pantesan Jadi gue sedikit Khususan banget Untuk menjobol gaung mereka Tapi Kayak mereka udah kecapean Itu dia Lunev dapet 3 Safe Peacock dapet 2 Oke Namanya lucu banget Satu-satunya 3,7 Oh my god Buruk banget sumpah Tapi sisanya sih Bagus sih Kayak Zyuba Kurang dia Karena mungkin Posisinya kurang cocok Harusnya dia Stryker dan mungkin Chalov di belakang Tapi Chalov Nyetak 1 gol sih Tadi Oke langsung kita advance aja Mantap Kita membalikan Keadaan juga tuh Tadi Karena mungkin Awal-awal kita kayak Khususan banget Tapi ya itu dia Jadi berputar 360 derajat banget tuh Dari yang Pertanyaan pertama tadi Kita melawan Norton Sekarang jadi Menang tolak Gara-gara Pergantian taktik juga sih Itu dia Mungkin gue bakal Skip dulu aja Atau mungkin Mungkin gue Mungkin kasih liat dulu aja Lineup Mungkin lineup lagi Squad hub kita Mungkin disini ada Akinviv Dia udah tua banget 33 umurnya Lunev pasti 28 Tapi gue harus cari Mungkin kita ada kan Si siapa namanya Morchenko Nanti gue bakal Langsung coba promote aja Pemain-main Akademi Rusia kita Fernandes disini Ya mungkin Rusia pemainnya udah tua-tua banget sih Udah banyak yang tua Yang bagus-bagusnya tuh Fassin juga dia tua Kutepov Dia masih muda Zikiya juga masih 26 dia Saksif dia umurnya 16 tahun Debut Kayak ini Pemain termuda di Rusia sih Dia umurnya 16 Tapi langsung dapet kartu merah gitu Luce banget Di match debut Gue kasih dia nomor 3 deh Erkan kosong Nababkin 33 Tapi dia unik tuh Bisa left back LM sama right back Senikov bisa LM juga Sebenernya dia Ya LWB Gue paksain left back Tapi ternyata bisa juga Coba diin CDM CM sama LM Masih muda juga Jadi overallnya dia naik loh Zemadinov 72 Dia bisa striker juga Ionov striker juga Ini unik banget nih Dua pemain ini Tipe-tipe Tadid sama Siapa? Quincy Promise Itu dia Tapi ya gue gak ninyatkan Beli dua pemain ini Zagowe Dia mainnya tim mana ya Gue gak tau Karena di SK Moskow aja gak ada Dia Bisa striker juga Unik banget Kuzyaev Bisa winger juga Jerry Sheff Cuman bisa kiri Tashaev Golovkin juga Golovkin tuh Paling penting kita juga Mirancuk Ini dia Gue gak bawa adiknya Kemudian Calov Ada Zyuba juga Fedor Skolov Dan ini dia Mungkin kalian udah liat juga Line up kita Atau mungkin squad kita juga Dan ya Ini dia squadnya Seaksi sementara juga Dan mungkin Gue bakal advance dulu sehari Biar lakuin training player kita Ketanggal Berapa ya? 29 ya Oke Gue bakal lakuin training player Karena mungkin nanti Kita langsung main Lawan Fortuna Sitar Eh gak deng Gue niatkan kan Episode berikutnya Bakal fokus banget Lawan Master City kan Karena udah Ya kita udah menang liga men Jadi mungkin Fortuna Sitar tadi Sama Herakles Kita akan main Home sama Away Dan jadi Bakal gue Si match aja Dan kita bakal fokus Lawan Master City Di quarter final ini Kita kalo Kalo salah Quarter final Di musim pertama Ketemu Liverpool kan Sekarang Manchester City Jadi kita Quarter final selalu Ketemu sama Tim Inggris Itu dia Jadi oke Jadi oke itu dia Buat episode berikutnya Episode 47 Kita bakal fokus banget Lawan Master City Di quarter final Penentuan banget Karena Master City kan Tangguh banget kan Itu dia Kemudian di episode 48 Kita bakal fokus Main di final Orang J Baker Mungkin package 2 Bakal gue mainin Terus nanti mungkin Episode 49 Kalo misalnya Ke semifinal Kita bakal main disini Kayaknya Jadi nanti mungkin Derby The Classiker Sama Semifinal Kayaknya Mungkin Ya antara hari inilah 4, 5, 6, 7 Gue gak tau juga Terus kemudian Pasti disini juga Ketemu lagi Dan nanti Kalo bisa final Pasti di tanggal Seginian lah Oke itu dia Mungkin gambaran kita Untuk episode-episode Berikutnya Semoga aja kita bisa lolos Ke babak Final Champions League Karena kan Objektif utama kita Harus lolos ke final Tuh Reach the final Jadi mungkin cukup tangguh juga Tapi Goalsnya medium lah Jadi gak terlalu Prioritas banget Karena mungkin prioritas Kita balik tentu Utah Academy Itu dia Sama Ya league title League title sama cup Karena domestik paling penting Buat Ajax Mungkin training session kemarin aja Ah Budiman naik Celestive deck jadi 60 Nice Zoner which Dikit lagi Morchenko Dikit lagi loh Come on Oke itu dia Dua pemain naik overall Budiman sama Celestive Yes Sekarang Budiman Bergabung ke overall 70 squad Itu dia Jadi mungkin Gue bakal akhiri dulu saja Untuk episode ini Jadi mungkin gue bakal skip dulu aja Ke beberapa episode ke depan We're not on track Ya gue tenang aja Gue bakal nyelesaikan Yang Apa tadi Naikin 10 overall pemain akademi kita Mungkin nanti di akhir musim juga Udah tercapai sih Karena susah banget sih Kalau misalnya kita harus ke training 10 overall pemain akademi kita 3 pemain loh Ini nih Tuh Sain 3 players With potential over 75 To your squad Terus harus naikin 10 overall Itu main objektif kita tuh Ah gila Cukup sulit Tapi ya mungkin Gue udah terbiasa banget Jadi ya itu dia Mungkin untuk episode ini Di tim Nasir Rusia Mungkin cukup oke lah Tapi kita tadi Di pertandingan pertama Kita kayak Ngeramehi Northern Ireland banget Tapi pada akhirnya Di pertandingan tadi Well Kita berbanding terbalik banget Dan kita berhasil menang Dengan skor 3-0 So ya Bakal gue akhirnya Dius aja untuk episode ini Jadi jangan lupa juga Untuk subscribe channel ini Like video ini Dan juga share ke temen-temen kalian Supaya kalian tetap up to date Dengan konten-konten Yang bakal ada di channel ini Dan mungkin Jangan lupa juga Untuk follow social media saya juga Link ada di description Atau mungkin di layar sini juga Langsung ada follow saja Instagram saya Sobostar namanya Dan mungkin jangan lupa juga Untuk follow akun komunitas Sobostar namanya Sobostar Update Jadi ya Jangan lupa juga Untuk follow social media kita So mungkin Bakal gue akhirnya Sampai jumpa di episode ini See you next video Dan ya Goodbye Bye